Jokowi Siddiq Jokowi Siddiq Beni Wahyudi Kembali Roman Kamelo kali ini Dua lawan dua no Alam Syah Masih no Alam Syah Masih untung Iqbal Samad datang membantu Seligus Membuang peluang bagi arema Indonesia Kita melihat disini ya bahwa Kerjasama antara para pemain arema Sudah mulai tercipta di lini depan Dan Kamelo seperti biasa Memang menjadi pendukung seorang no Alam Syah Esteban Crossing Esteban Masih Mengenai kepala Fahruddin Namun jauh melayang di atas Misar gawang Sumardi Iya kembali peluang di arema kita lihat Melalui Esteban Sayang sekali Heading dari Fahruddin tadi Petengger di posisi top score Namun peran mereka sangat vital Dan seringkali menjadi penentu kemenangan Bagi arema Indonesia Belum lagi ada seorang Muhammad Ridwan Yang belum kita melihat aksinya di pertandingan ini Roman Kamelo Roman Kamelo Masih cukup cekatan Sumardi Menyari saja Hanya dalam hitungan sepersekian detik Peluang dari kaki Muhammad Ridwan Masih mampu diselamatkan oleh Sumardi Kita lihat sebuah tembakan yang sangat baik Dilepaskan oleh Roman Kamelo tadi Bontang FC Dan salah satu kekalahan arema Indonesia Terjadi musim yang lalu Di tempat yang sama Saat itu Bontang FC Berhasil mengalahkan arema dengan 2-1 Anggara tampaknya dilakukan Berusdian serta hadap Roman Kamelo Pemain asal Slovakia Fahruddin Masih Fahruddin Esteban kali ini Tendangan langsung ke gawang Sumardi Sebuah keputusan Dari Luang bagi Bontang FC Beberapa saat yang lalu Ini yang kita melihat Apakah ini sudah melewati garis? Oh saya pikir Bola sedikit sudah melewati garis Saya pikir kita lihat Iya Oh masih sangat sulit Dari angle yang kita lihat Iya Sebuah pukulan Bagi Bontang FC Apabila memang ternyata Bola sudah melewati garis tentunya Ini sudah tampak ya pertanian yang Sangat keras antara kedua tim Karena kepentingan yang sangat besar Kita melihat disini kembali Tampak ada sebuah perubutan bola Yang berakhir dengan Teparnya pemain Bontang FC Arifin Eka Putra Arifki Eka Putra Pemain yang juga sangat rajin untuk menyisir Sisi kiri pertahanan Gaya permainan yang kerap kali terjadi Saat Arima Indonesia bertanding di kandang Oh sangat berbahaya Sebuah pukulan dan Sumarty masih untung Begitu tepat Sumarty menyambut bola Kembali Selamat gawang Bontang FC Serangan balik dari Bontang FC kali ini Lalu Arifki Eka Putra Lagi-lagi sebuah tackling yang sangat-sangat keras dari Benny tadi Kepada korban yang sama Arifki Kembali melahirkan kartu kuning yang kedua Pada pertandingan sore ini Sebelumnya Fahruddin Arima Indonesia juga telah menerima kartu kuning Dan kali ini Benny Wahyudi Ya harus lebih berhati-hati para pemain Arima Karena sudah beberapa kali melakukan tackling-tackling yang sangat keras dan tidak terkontrol kita lihat Ya sangat berbahaya sekali Bola sudah jauh dilewati kita lihat Ya seharusnya para pemain Arima bisa bermain lebih tenang ya Karena mereka berada permainan terbuka Bontang ini juga menyulitkan mereka Lagaran tampaknya terhadap Ali Khaddafi Trias Budi Susanto kerjasama 1-2 Dengan Ali Khaddafi Kenji Kembali Trias Yang dituju Tampaknya Aldo Barret Sejauh ini Arima Indonesia baru kembolan 20 gol Dan selama musim ini mereka berhasil melakukan clean sheet sebanyak 16 kali Dimana tujuh diantaranya Mereka telah menciptakan 5 gol bagi Bontang FC Sebuah perolehan yang cukup fantastis bagi seorang defender atau pemain belakang Pion Janka Jauh ke depan Roman Kamelo Tampaknya bukan offside Masih Kamelo Kamelo Terlalu lama Sayang sekali Sebuah peluang mas yang sangat terbuka bagi Roman Kamelo Dan merupakan peluang yang kedua kalinya Berhadapan dengan penjaga Gawang Sumardi Dalam tayangan lambat kita lihat bagaimana Kamelo terlalu lama memainkan bola Iya betul sekali Terlalu lama dia mengambil keputusan untuk menembak atau mengoper Kita lihat seorang Roman Kamelo Berdiri bebas dan cukup terkejut nambaknya Roman Kamelo Dalam keadaan bebas tersebut Dari enam peluang mas yang telah diperoleh arema Indonesia Baru satu yang berbuah menjadi gol Lalui Esteban Dari tendangan bebas Rusdiansyah kali ini Umpan lambung jauh ke depan yang dituju Aldo Barreto Masih Aldo Dibayang-bayang oleh peruwaka Yudi Masih Aldo Barreto Crossing Aldo Barreto Masih ada Pirjanda Ali Khaddafi Langgaran tampaknya Ali Khaddafi terhadap Pierre Janka Cukup riskan tadi Cara bertahan dari Pierre Janka Kita melihat disini ya Hampir saja tadi Khaddafi mencuri boku Roman Kamelo Crossing Roman Kamelo Masih muda Rusdiansyah kali ini Benywah Yudi Berpindah ke sisi sebelah kanan Yang dituju Muhammad Ridwan Kembali No Alamsyah Saya pikir ini adalah suatu yang terburu-buru yang dilakukan No Alamsyah Masih ada waktu Masih ada ruang gerak sebenarnya Namun kita melihat bagaimana No Alamsyah berkeputusan untuk first time menendang Ya kita melihat Tendangan yang Fahri Hussein ini memperkuat PKT Bontang saat itu Hasil terbaik yang diperolehnya Mampu membawa PKT menjadi Masih Ali Khaddafi Melebar ke kiri Kenji yang dituju Ali Khaddafi Usah menguasai bola Bayang oleh Pak Harudin kembali Kenji Ya Sebuah posisi dari Set piece Masih Ben Gien kali ini Kembali peluang bagi RM Indonesia Melalui Muhammad Ridwan Tempatnya akan menjadi peluang terakhir bagi RM Indonesia pada babak pertama ini Ya kita melihat umpan yang begitu baik ya kepada Muhammad Ridwan Tidak terkawal Betul Kejut tadi Ridwan Mendapatkan bola yang lolos tadi Dan akhirnya Wasit Armando Baru saja